Hai kemungkinan dari sekre nya yang putus ya lataknya itu ada di depannya buka kap mesin kemudian di sebelah kiri itu ada tulisan relay dan fuse ini namanya Facebook ya Halo guys ketemu kembali dengan gudang tutorial otomotif kali ini saya ingin memberitahu letak sekreng lampu rem mobil Hilux diesel ini ya Hilux diesel tahun 2013 single cabin dimana letak sekrengnya untuk lampu rem ya apabila teman-teman di rumah lampu remnya ini mati dua-duanya itu bisa kemungkinan dari sekrengnya yang putus ya letaknya itu ada di depannya buka kap mesin kemudian di sebelah kiri itu ada tulisan relay dan fuse ini namanya Facebook ya untuk Innova untuk Helux untuk Helux diesel sama aja ya mau Innova mau Helux mau Fortuner itu sama tetaknya posisi ada di sebelah kiri kita buka saja ya kita pencet nah langsung kita lihat di sini untuk sekreng lampu rem itu namanya stop ya ini stop 10 ampere kita lihat di sini sama nah jadi lampu sekreng stop ini dibawahnya ada sekreng 50 ampere kemudian di atasnya ada 10 ampere kemudian ada lagi stop ya jadi di sini posisinya ada di sini ya teman-teman ya nih ini 50 ampere ini 4bd alternator kemudian yang ini baru sekreng lampu rem kita ambil pakai ini ya nah capitanya kita tarik ini masih bagus ya kalau misalkan setelah sekrengnya putus ini akan putus jadi tinggal kita ganti aja pakai sekreng yang baru saya sarankan jangan disambung kabel karena itu bisa bahaya kalau misalkan dia nggak kenceng bisa konslet ya bisa kebakaran nanti itu aja untuk informasi dari saya ya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih terima kasih terima kasih